selamat datang di channel saya jadi pada video kali ini saya akan ngevlog saya ini apa pergi cari mangga pergi cari mangga ya bukan curi mangga ya mungkin gue kehabisan konten karena ya masih banyak sih konten lain yang bisa gue buat tapi ya pergi ambil mangga ini mungkin bisa jadi suatu konten namanya itu so nanti saya akan memberitahu trick and tips bagaimana cara kupas mangga tanpa menggunakan pisau itu cara legend saya kalau disini di kampung saya sebelumnya itu kita ini cari cari penjual dulu bapak saya bilang itu dimana biar durasinya agak panjang gue skip aja ya supaya gue cari penjual itu gak beror di sini dari awal ko bilang ko cinta sa tapi ko tikung saat jarak tapisa sekarang ko mau balet tapi trabisa yo man jadi trausa ko mau paksa ko stop lemon 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 sa ko stop lemon 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 sa ko stop lemon 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 sa ko stop lemon 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 sa penjolo kamu dimana oh 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 ternyata oh ini dia penjolong penjolo itu penjolo itu bahasa baku atau enggak enggak tahu itu bahasa apa ya jadi ini mangga yang gua mau ambil wow kuning-kuning ya so kita kayaknya kalau gua gini ini lama ya sabar sabar oh ini dia jatuh ini karena angin mungkin jadi sulit terlalu masa ke akhirnya dia jatuh oke kita ke pohon yang selanjutnya ini ada sekitar berapa pohon ya tiga empat pohon gitu sekitar ada empat pohon kayaknya enggak demak oh ada-ada tuh ternyata tadi saya itu salah bernuduga gua kira itu di pohon ini buahnya enggak ada tapi justru disini gua rasa ini gua buahnya paling banyak so kita ambil karung dulu gua mau isi ke buru tapi itu dia ini biar makan aduh siaran ntar diranting enggak hampir tusuk mataku kok blur nah oke jadi ini kalau enggak segera diambil itu sapi-sapi enggak kesini ya hampir terus ini dia makan jadi buahnya ini kebanyakan oh iya ternyata di pohon yang sana itu enggak berbuah jadi kita ke pohon yang selanjutnya lagi ya disini maklumlah disini jarang gua ambil jadi ya buahnya banyak oh jadi ini sering banyak anak-anak enggak tahu itu anak-anak apa yang sering lempar-lempar mangga disini itu banyak sekali kayaknya dibawah pohon saya akan jolo disekitar sini oke oke jadi kalau gua tuh baru pulang dari sekolah terus gua lapar baru rumah saya jauh itu karena gua tuh liat hutan terus cari mangga ataupun kelapa dan gua makan nanti mungkin di part 2 nya itu gua akan ngasih kalian cara minum dan kupas kelapa itu tanpa menggunakan parang tapi tuh kelapanya tuh kelapa muda ya jadi biasa itu kalau gua mau kupas mangga ini enggak ada pisau gua dulu terutama itu gua gigit bagian sini ya seperti ini setelah gua gigit itu gua ini gua apa buka pake tangan dikasih cepat aja ya so gua kupas ting aja dulu jadi ini gua kupas ini pake tangan bermudulakan kuku mungkin sini suruh banyak kemana aku mah gak tau itu kemana apa jadi ya kayak gini coba buat thumbnail dulu ya oke terima kasih atas waktunya jadi gua cua tes dikit dari sini sumpah gila enak banget so gua langsung gua gak usah banyak bacot kita pulang aja berat juga ya jadi ini di belakang oke sekian dulu untuk vlog kali ini jangan lupa like komen komennya gua tunggu bulian kalian gimana like komen and subscribe dan nonton video selanjutnya nonton video sebelumnya dan nantikan video selanjutnya ingat lonceng notifikasi see you the next video sebelum kalian mengakhiri video ini jangan lupa subscribe biar saya tambah sengat lagi buat video dan terus upload hampir tiap hari yes bisa nak bicara kayak google hehehe adik jangan cuik nanti kakak kasih dada kau tinggal mau jual mahal kakak masih ada adik jangan cuik nanti kakak kasih dada lemon jeruk manis kalah asap ringanin